Sebenarnya kebijakan pemerintah selain kepada tambah yang semi-intensif maupun intensif, kita juga ada kebijakan tradisional plus di mana kami juga ada program PITAP yaitu perbaikan saluran tambah dengan partisipasi masyarakat. Ini sudah kita kerjakan dan ada beberapa daerah yang memang sudah memanfaatkan ini. Yang tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa tambah tradisional itu kalau mau ditambah menjadi plus itu pertama adalah ada intervensi teknologi berupa penambahan oksigen. Dalam hal ini tentu saja kincir, kita bantu dari pemerintah. Permasalahannya juga ternyata tambah-tambah tradisional itu banyak yang belum tersentuh listrik. Karena memang kincir ini faktor penggeraknya adalah listrik. Kalau tidak ada listrik ya tidak akan jalan, kan begitu. Memang di KKP ini sebenarnya sudah berdiri yang namanya Politeknik Lautan Perikanan. Ini sudah cukup banyak ya, di Indonesia sudah banyak yang berdiri. Namun kita akui bahwa lulusan dari Politeknik ini memang belum siap pakai untuk terjun menjadi teknisi tambah. Itu yang jadi masalah. Memang untuk menjadi teknisi tambah ini kan tidak gampang. Selain kita harus punya feeling, kemudian juga kita harus punya hitung-hitungan. Harus menguasai manajemen tambah secara keseluruhan. Jadi sebenarnya matangnya mereka mungkin ini diperlukan satu atau dua tahun setelah mereka terjun. Kita sedang ada kerjasama dengan penghasil induk yang ada di dalam negeri untuk bisa membuat produksi benih udang yang unggul dan berkualitas. Hechery-hechery yang menghasilkan benih sebenarnya kami sertifikas. Nah cuma permasalahnya Pak, kadang-kadang terutama ini yang di tradisional, not tradisional plus, bagaimana dia mendapatkan benur itu, yang penting murah. Itu masalahnya. Jadi tidak memperhatikan kualitas. Mestinya walaupun harga mahal, tapi kalau kualitasnya bagus, itulah yang menjadi pilihan. Jadi semakin mahal, benar sebenarnya kalau kualitasnya bagus, itulah seharusnya yang dipilih. Bukan sebaliknya. Kemudian adakah standar benih? Ada Pak, jadi kita sudah mempunyai SOP sebenarnya benih yang baik itu seperti apa? Kan seperti itu. Kita sudah punya standarnya. Bahkan sebenarnya selain memang ada pemeriksaan PCR, sebenarnya benur yang keluar itu harusnya adalah ada lima jenis penyakit yang harus lolos. Artinya tidak boleh membawa penyakit tersebut. Kalau ada saja salah satu, maka tidak boleh didistribusikan, tidak boleh ditransportasi. Dan dia harus di-flashing, harus dimusnahkan. Seperti itu. Penyuluh ini sebenarnya adalah orang-orang yang aktif ke masyarakat. Jadi penyuluh ini sebenarnya memang merekalah yang mensosialisasikan. Merekalah yang memang harus meningkatkan pengetahuan para penggudidaya. Sebenarnya ini penyuluh sudah melakukan itu ke masyarakat. Jadi saya kira dari pemerintah sudah ada salurannya ke sana.